Sementara di wilayah Yogyakarta, tim putra Atma Jaya melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Universitas Ahmad Dahlan. Atma Jaya menang dengan skor akhir 97-44. Atma Jaya sudah membuktikan keunggulannya dengan memimpin 6 angka di kuartal pertama. Atma Jaya terus menajamkan serangan hingga bisa memproduksi 30 poin di kuartal kedua. Tim tersang lawan UAD hanya membuat 11 angka di kuartal kedua. Atma Jaya unggul 49-24 di pertengahan pertandingan. Dominasi Atma Jaya juga tetap tak terbendung di dua kuartal terakhir. Atma Jaya pun mengakhiri perlawanan UAD dengan skor akhir 97-44. Hebri Antoro menjadi bintang dengan 15 poin sementara Lukman dan Anggi Cahyo menorehkan 5 rebound.